Intro Bosku, kebayang gak sih enaknya makan berkuah panas mendidih dengan rasa pedas gurih yang menggigit begini? Hmm, makin nikmat deh kalau isiannya super gede, puas pol! Sikat bos, gak pake lama, jangan cuma dibayang-bayangin aja! Wih, Edun, apa itu? Kok gede-gede banget? Buntut apa ya? Emang boleh segede ini? Hahaha, oh ternyata buntut sapi tuh! Cuslah, kita melipir ke outletnya bos! Cobain menu olahan buntutnya, biar gak penasaran! Dengar-dengar nih, cuannya ratusan juta bos! Hai bos, penasaran gak maka kebesarin buat apa? Kalau penasaran, jangan kemana-mana tetap di Cuan Bos! Dari hobinya yang suka banget ngulik aneka resep kuliner, bosnya masih git ini menyulap buntut sapi menjadi sajian yang istimewa. Gak butuh waktu lama, penggemarnya banyak banget! Tuh liat, para pecinta olahan buntut ngumpul di sini! Karena pada girang, bebas memilih menu buntut sesuka hati! So, bener ya! Berawal dari cinta, sebuah bisnis bisa membesar! Awalnya sih memang karena di PIK ini, jarang sekali ada yang jual produk olahan buntut yang menurut mereka enak. Owner ini, beberapa owner ini, inisiatif untuk bikin restoran atau kedai rumah makan ini, yang olahan buntutnya itu berbeda dengan buntut yang lain. Cerdas gak tuh bos, jeli banget liat peluang yang unik dan beda buat bikin bisnis baru yang langsung memikat hati pelanggan. Mau nyari olahan buntut apaan aja, di sini ada bos! Yes, ini dia bintang tamunya yang bikin beda, sop buntut porsi jumbo. Weleh-weleh, kelihatan kan? Mangkoknya aja segede gaban, beratnya 20 kilo bos! Ngangkatnya aja, udah kayak ngangkat barbel nih. Hahaha, sikat bos! Ini salah satunya, kita punya Superbowl Mala yang bisa dimakan 5-7 orang. Kita konsepnya sendiri lebih ke family sama friendly pet ya. Kita happy petnya bisa, kalau ada yang bawa binatang piaraan bisa boleh masuk kemari. Ini nih yang menjadi kunci sukses. Inovasi tiada henti, selalu menambah variasi produk yang disukai pelanggan. Alhasil, dalam sehari, habis 30 kilo buntut bos! Wejan! Nah, pengen nyeruput kuah kaldu panas-panas dengan bumbu kayak rempah? Ada nih! Jajal aja, sop buntut goreng yang dagingnya super duper lembut! Beeeeh! Mau yang rasa asin, gurih dan manis dari rempahnya melebur jadi satu di lidah bos! Wih, satu lagi nih, yang paling dicari pelanggan. Sop buntut rebus, ngiler banget gak tuh? Eh, tapi mas, sekarang kan banyak banget tuh bermunculan resto menu-menu buntut sapi yang harganya gila murahnya. Gimana tuh ngadepin kompetisinya? Buntut kami memang punya kualitas tersendiri ya. Mungkin kalau mbaknya udah pernah coba, buntut kita gak terlalu, salah satunya lumer di mulut, melted. Terus kadar lemaknya juga gak terlalu tinggi. Jadi pengolahannya itu memang disesuaikan dengan pengolahan, reduce si buntutnya sendiri itu dengan jangka waktu yang cukup panjang untuk pengolahannya. Saya yakin sih kalau untuk orang-orang kalis terlalu juga gak mesti ngorri lah untuk makan buntut di kita. Kalau rasa udah cocok, soal harga bukan masalah ya bos. Apalagi tekstur buntut sapinya tuh juara pisan. Gak butuh tenaga sama sekali buat melepas daging dari tulangnya. Gak seret, no alot, juicy abis. Cukup bener sih mas masaknya, boleh spill triknya enggak? Ini buntut kita yang biasa kita olah lebih dari 3 jam. Paling cepetnya 3 jam. Kenapa bisa lebih dari 3 jam? Karena itu akan berpengaruh sama tekstur, rasa, dan kualitas kuahnya sendiri. Nah, meskipun banyak banget food vlogger, sampai kalangan artis yang mereview masakan di sini, gak ada satupun yang settingan lho. Jadi semua konten promo di sosmed, real sesuai aslinya. Makin rame juga deh pengunjung yang terpikat. Terus pada pengen icip-icip. Alhasil puluhan porsi ludes sehari. Kalau untuk yang paling hip ya, saat ini sih masih sop untuk terbus dan sop untuk gorengnya. Karena itu memang sekpeko dari kita. Dalam per hari itu bisa sampai 70-80 porsi per hari. Wedun, 80 porsi sehari. Langsung kebayang dong hitungan juannya. Anggap deh per porsi rata-rata 150 ribuan. Artinya 12 jutaan masuk sehari. Lah kalau sebulan, hampir setengah miliar ngucur masuk kantong. Sedep banget ini cuannya bos. Kelihatan sih, emang pemilik resto ini hokinya ngepol banget. Baru banget buka, langsung moncer begini. Salut deh mas. So, gimana bos? Bisa banget jadi inspirasi bisnis kalian kan? Cus, pelan-pelan wujudin bisnis plan kalian. Terus jadiin deh, biar cuan kayak Masigit dan tim ini. Nah, gimana bos? Gila enggak dengan berbagai macam olahan produk buntut dibuntutin. Intinya dalam bisnis itu adalah komitmen rasa dan konsistensi produk, serta servis ekselen. Dan satu lagi, kita berinovasi untuk terus bisa berkembang. Intinya dalam berbisnis itu adalah cuan bos!